Menjelang haul yang ke-27 tahun penyanyi serta artis multi-talenta Nika Adila yang biasa diperingati setiap tanggal 19 Maret. Sejumlah fans dari berbagai daerah sudah mulai melakukan bersih-bersih di area makam artis asal Ciamis, Jawa Barat tersebut pada Rabu 9 Maret 2022. Di tempat peristirahatan almarhumah Nika Adila di TPU Cidudu, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, terlihat beberapa fans dan warga setempat membersihkan area makam Nika Adila. Mereka terlihat penuh semangat membersihkan rumput dan melakukan chat ulang pagar yang ada di sekitar makam Nika Adila. Salah satu fans Nika Adila, Agus S. Rahman, mengatakan hari ini pihaknya melakukan bersih-bersih di area seputar makam almarhumah Nika Adila. Agus yang merupakan warga kota Banjar ini dibantu oleh dua orang fans Nika Adila asal Cilacap, juga Lampung. Mereka tidak ada paksaan untuk membersihkan makam dari penyanyi dan artis multitalenta ini. Semuanya terketuk panggilan hati saja, sehingga mereka tergerak untuk bersih-bersih di area makam almarhumah. Kalau sekarang ini segang ngapain aja? Yang proses mau pengecatan di sekitar bagian area makam almarhumah Nika Adila ya. Bersih-bersih ya? Iya. Ada memang ada apa? Ada acara haul yang ke-27 ya, nanti 19 Maret 2020. Nanti acaranya seperti apa sih ya? Acaranya ya ada bentuk doa bersama dan pengajian juga ya. Pengajian juga ya. Kalau selama ini makam ini terawat gitu atau gimana? Sejauh ini? Selama ini aku sudah datang ke sini, selama lima bulan yang lalu ya. Sudah persenangan area alokasi bekas peninggapan dari wajah kodum ini. Memang selalu terawat gitu ya? Ya sekarang Alhamdulillah ya, sudah lima bulan berjalan. Ya lima bulan berjalan terawat, baik gitu ya? Tidak hanya menjelang haul saja, namun pihaknya telah melakukan perawatan di makam Nika Adila ini sudah sejak lima bulan kebelakang. Bahkan area bekas penginapan kini sudah bersih. Sementara itu acara haul nanti akan ada pengajian dan doa bersama untuk almarhumah Nika Adila. Akan tetapi pihaknya juga belum bisa memastikan apakah kegiatan tersebut bisa terlaksana atau tidak. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saat ini pihaknya masih menunggu perizinan dari pemerintah setempat. Ferry, Harapan Rakyat, Ciamis.